Pada Sabtu 14 Mei 2022, Presiden Jokowi-Dodo bertemu dengan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk. Dalam pertemuan ini, keduanya membicarakan tentang investasi teknologi serta inovasi. Dalam foto yang dibagikan Jokowi di akun Instagram pribadinya, keduanya tampak memiliki kedekatan yang baik. Jokowi menemui Elon Musk di markas SpaceX, Boba Cica, Amerika Serikat. Presiden RI tersebut tiba di sana pada pukul 10.30 waktu setempat. Kedatangan Jokowi di SpaceX turun didampingi oleh sejumlah jajaran menteri. Seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Amerika, Rosan Ruslani. Kedatangan Jokowi dan rombongan disambut langsung oleh Elon Musk. Keduanya meninjau fasilitas produksi roken setelah sebelumnya melakukan sebuah pertemuan khusus. Adapun kunjungan Jokowi ke tempat tersebut merupakan tindak lanjut perintahnya kepada Luhut Bin Sarpanjaitan. Elon Musk sendiri disebut tertarik dengan masa depan Indonesia. Pria berusia 50 tahun ini menilai Indonesia sebagai negara yang optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. Menurutnya Indonesia juga memiliki banyak potensi dan terus berkembang, sehingga membutuhkan banyak kerjasama di masa depan. Selain membahas kerjasama, Jokowi juga turut mengundang Elon Musk untuk datang ke Indonesia. Undangan tersebut disambut dengan tangan terbuka oleh Elon. Ia mengaku berencana untuk berkunjung ke tanah air pada November 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!